Pemisah demi terwujudnya keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, Pemkap Sumedang Gencar melakukan sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula yang akan melakukan pecoplosan pertamanya di TPS nanti. Dalam pelaksanaan sosialisasi, Pemkap menggandeng AKPU dan Bawaslu mendatangi sekolah-sekolah yang sebagian besar siswa didiknya sudah terdaftar sebagai pemilih pemula. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan didampingi Dinas Pendidikan, Kesebangpol, KPU, dan Bawaslu mendatangi salah satu SMA negeri di Kabupaten Sumedang. Kedatangannya kali ini dalam rangka mensosialisasikan tata cara pencoblosan dalam pemilu mendatang bagi pemula. Para siswa yang terdaftar sebagai pemilih pemula atau belum berpengalaman, diberikan pengarahan dan tata pelaksanaan pemilihan di TPS oleh pihak KPU dan Bawaslu. Erwan mengatakan, dengan keikut sertaan pemilih pemula di pemilu mendatang, maka berarti telah menyalurkan aspirasinya. Selain itu, Erwan berharap pemilih pemula terutama dari kalangan pelajar bisa berperan dalam menangkal isu-isu negatif atau hoax yang biasa muncul di ajang pemilu seperti saat ini. Alhamdulillah hari ini saya berada di SMA negeri 39, melaksanakan sosialisasi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Alhamdulillah saya bisa langsung menyampaikan sosialisasi tersebut dan dengan baik oleh para sekolah, para sekolah, para kumpul, beiara siswa kelas 9,� 12, besi marai ke terlebihan. Saya berharap peran serta dari para pemilik pemula atau milenial ini betul-betul diaksanakan sangat baik. Sebetul, mereka bisa menyalurkan aspirasinya sesuai dengan murah kehidupan. Saya berharap mereka juga berperan dalam menangkal isu-isu negatif atau hoax yang selama ini. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sumedang Asep Tatang mengatakan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka pendidikan bagi pemilih pemula. Salah satu target dari kegiatan sosialisasi ini yakni bisa memilih dan menentukan pimpinan yang ideal, baik untuk tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kesbangpol adalah dalam rangka pendidikan politik, bagi pemilih pemula alasannya kita punya target cukup besar bagaimana partisipasi politik di pemilih tahun 2024 itu kita mencapai 84%. Ini impiar kita bersama dengan KPU Bawaslu untuk mengajak anak-anak kita yang memiliki hak politik pertama kali, itu pada tanggal 14 Februari 2024 untuk mendatang TPS, menyalurkan hak politik sekaligus mereka harus memiliki pilihan yang tepat berdasarkan rasionalitas dan hati nurani, yaitu memilih calon-calon pemimpin baik di kabupaten, di provinsi maupun di tingkat nasional yang memiliki kompetensi dan amanah. Dengan diselenggarakannya sosialisasi, pihak sekolah pun mengapresiasi dan menyambut baik. Pasalnya dengan adanya sosialisasi tersebut, para pemilih pemula khususnya siswa-siswi di SMA tersebut akan lebih mengerti dan tidak grogi pada saat memberikan hak suaranya di TPS. Ya, kemudian dari Kusbangkohol, dikaitkan dengan sosialisasi pemilu 2024, dikaitkan dengan Pilpres dan Pilkada sepertarankan gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan kebetulan ini anak-anak bisa memahami apa artinya dengan Presiden, Pemilihan Legislatif, DPD, dan kemudian Pilkada ya, mudah-mudahan akan memaham lah seperti itu. Diki Guntara, Bandung TV